Peristiwa miris menimpa bocah di Nganjuk, Jawa Timur. Seorang anak berusia 7 tahun, diperkosa anak laki-laki berusia 11 tahun. Warga Nganjuk, Jawa Timur dibuat gempar dengan kabar pemerkosaan yang menimpa gadis kecil berusia 7 tahun. Mirisnya, pelaku merupakan anak laki-laki yang masih berusia 11 tahun. Peristiwa terjadi saat korban bermain dengan pelaku serta seorang anak laki-laki lain yang baru dikenalnya di lapangan dekat rumah korban. Pelaku kemudian meminta teman laki-lakinya mengambil air. Di saat itulah, pelaku menendang kepala korban hingga membuat korban pingsan. Pelaku lalu melakukan pelecehan seksual hingga akhirnya korban tersadar dan langsung pulang ke rumah. Musibah yang baru menimpa dirinya itu kemudian diceritakan korban kepada orang tuanya. Pelaku kemudian dilaporkan ke polisi dan segera dijemput untuk menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat melakukan pemerkosaan karena terpengaruh video porno yang sering dilihatnya di media sosial. Inilah kita perlunya pengawasan kepada orang tua terutama lingkungan kita sekitar. Bahwasannya dari pelaku ini yang masih duduk di sekolah dasar, ini adalah termotivasi dari media sosial. Sering melihat gambar-gambar yang sekiranya dewasa, bugir dan segala macam, itulah yang menjadi motivasi yang anak ini melakukan tindakan tersebut. Sehingga yang bersangkutan sampai saat ini, terutama korban yang masih duduk di kelas 1 SD ini masih trauma hingga saat ini. Dan tetap kita lakukan pendampingan upaya dari Satgas Perlindungan Perempuan Anak ini. Meski sangat belia, pelaku terancam Pasar 82 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan dalam proses hukumnya, pelaku mendapat pendampingan. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainews, melaporkan.